Kita perlu merenungkan ini saudara-saudara, kita perlu mengingat ini kembali, bahwa perjalanan hidup kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bagaimanapun keadaan kita saat ini, setinggi apapun pencapaian kita, ternyata ada jalan-jalan Tuhan untuk kita boleh mencapainya itu. Saudara-saudara sekalian, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semuanya atas rencana Tuhan, meskipun pada awalnya mungkin bertentangan dengan pemikiran atau logika kita sebagai manusia, tetapi kita perlu memandang itu dengan mata iman. Kita perlu meminta kuasa roh kudus untuk boleh kita peka terhadap cara-cara Tuhan, terhadap jalan-jalan Tuhan untuk menarik kita kepada jalan keselamatan. Mungkin kita sudah mulai undur jauh, ataupun tanpa kita sadari saat ini, kita sementara berjalan di satu jalan menuju kebinasaan. Tuhan memberikan jalan yang terbaik, cara-cara yang terbaik, cara-cara yang unik untuk mengingatkan kita, menjadarkan kita kembali bahwa ada Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Dan ketika pergumulan hidup menghimpit kita, mari kita kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan dulu kita memikirkan hal yang lain ketika kita menghadapi pergumulan hidup, tetapi hal utama dan yang pertama yang harus kita lakukan adalah, mari kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebagaimana Raja Daud, sebagaimana tokoh-tokoh Alkitab yang lain yang bisa kita pelajari ketika mereka mengalami pergumulan hidup, mereka datang kepada Tuhan dan mereka menguatkan iman mereka kepada Tuhan. Demikian juga kita yang hidup pada akhir saman ini. Ketika persoalan hidup menghimpit akan kehidupan kita, ketika persoalan hidup datang silih berganti, mari kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebagai ayat penutup yang boleh menjadi kekuatan bagi kita dalam Yeremia 17 ayat 7. Dia katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, biarlah melalui khutbah yang sudah dibawakan ini, boleh mengingatkan kita bahwa Tuhan menyediakan cara-cara yang terbaik, jalan-jalan yang terbaik untuk kebaikan kita dan untuk keselamatan kita. Dan biarlah melalui pertolongan roh kudus, kita boleh berdoa agar roh kudus dapat memberikan pengertian yang terbaik bagi kita. Untuk kita boleh peka dengan jalan-jalan Tuhan, dengan rancangan-rancangan Tuhan, sehingga kita boleh memuliakan Tuhan, bahwa segala sesuatu itu ada, segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Kita boleh mencapai suatu pencapaian sekecil apapun atau sebesar apapun, bukan karena diri kita sendiri, tetapi itu semata-mata oleh dan hanya karena Tuhan saja. Biarlah renungan ini, khutbah ini, boleh menguatkan kita dan boleh memberikan keteguhan iman bagi kita, untuk kita selalu bersandar dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua pada saat ini dan marilah kita menutup akan khutbah ini dengan doa, kita satu dalam doa. Bapak kami dalam surga, terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur oleh karena berkat-Mu, kami boleh mendapatkan nasihat yang boleh mengingatkan kami. Ketika pergumulan hidup datang, silih berganti dalam kehidupan kami. Biarlah roh kudus Tuhan mengingatkan kami, untuk kami boleh menguatkan iman kami hanya kepada Engkau saja. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh dikuatkan, diteguhkan. Dan satu harapan kami, ketika iman kami tetap teguh kepada Engkau saja ya Tuhan. Ketika Engkau datang pada kali yang kedua, kami boleh didapati setia dan layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah berkat Tuhan boleh menjadi bagian kami semua, baik kami secara pribadi maupun saudara-saudara kami yang boleh mendengarkan dan boleh mendapatkan berkat pada saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa dan syukur kami. Mengampuni akan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.